Intro Hati selaman 4 masuk alaman 5 dari brosur tentang tawadzuk Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW beliau bersabda Hendaklah orang itu berhenti dari membangga-membanggakan nenek moyang mereka Yang telah mati, sesungguhnya mereka itu menjadi bara api jahannam Atau orang itu akan menjadi lebih hina daripada kumbang pemakan kotoran Yang mendorong kotoran dengan moncongnya Sesungguhnya Allah telah menghilangkan dari kalian kesombongan jahliyah Dan berbangga dengan nenek moyang Sesungguhnya manusia itu hanya ada dua Orang mu'min yang taat dan orang jahat yang celaka Manusia semuanya adalah keturunan Adam Dan Adam diciptakan dari tanah Hadis Riwayat Tirmizi, Yuslimah halaman 390 nomor 4049 Ia berkata ini hadis Hasan Pertanyaan, mohon dijelaskan pada kalimat Atau orang-orang itu akan menjadi lebih hina Menurut Allah daripada kumbang pemakan kotoran Yang mendorong kotoran dengan moncongnya Ini maksudnya bagaimana? Kumbang pemakan kotoran itu apa tau? Wangwong breng Wangwong breng udik udik telek Itu wangwong breng Kalau kita perhatikan wangwong breng itu ya Wangwong breng itu ya Dia senantiasa mendorong kotoran-kotoran hewan Utamanya ya Bentuknya bulat begitu Didorong-dorong gitu Untuk kemudian menyimpan telurnya Jadi telurnya wangwong breng udik udik telek Itu disimpan dalam kotoran binatang yang dibentuk bulat Kemudian didorong-dorong begitu Nah nanti telur-telur itu ketika menetas Telur-telur itu ketika menetas Dia keluar dari kotoran binatang itu yang berbentuk bulat Dengan cara memakan kotoran itu Hina tau? Ini kotoran Tapi dipakai untuk menyimpan telur Kemana-mana Didorong dengan moncongnya Dengan hidungnya Dengan moncongnya Padahal kotoran ini Disimpan telurnya disitu Kemudian telurnya nanti Kalau menetas Dia bisa keluar dengan cara Memakan kotoran itu Hina Rendah Namun ternyata Itu lebih mulia Daripada orang-orang yang sombong Meski mobilnya mewah Punya pangkat Titel akademiknya berderet Namun dia tetap berlaku sombong Dengan kekayaannya Dengan ilmunya Dengan pangkatnya Dengan jabatannya Dengan titelnya Sehingga merasa diatas Dan menganggap remeh Memandang rendah orang lain Ternyata dia lebih hina Di sisi Allah Lebih rendah di sisi Allah Minal ju'alilladzi yudah dihul khira Lebih rendah daripada Kumbang pemakan kotoran Yang mendorong kotoran Dengan moncongnya Kenapa? Karena Allah telah hapus Telah hilangkan Kesombongan jahiliyah Sesungguhnya Allah telah menghilangkan Kesombongan jahiliyah Dan kebanggaan pada nenekmu yang Dulu pada masa jahiliyah Orang itu Senantiasa Membangga-mbanggakan Nenekmu yang Menyombongkan diri Dengan kekayaan Dengan banyaknya harta Dengan banyaknya anak Nah sekarang Beda lagi ceritanya Tidak lagi Menyombongkan diri Dengan banyaknya anak Namun dengan kesuksesan Anak-anaknya Menyombongkan diri Loh anakku Diterima di universitas Ini fakultas ternama Fakultas favorit Ini, ini, ini Anak yang jenengan Tenpundi Atau bicara pada anaknya Jangan seperti Anak pulang Yang tidak bisa diterima Di universitas terkemuka Fakultasnya mengecek-ecek Timbangnya Orang kuliah Kamu harus Begini-begini-begini Jangan seperti Anaknya pulang Sudah Membanding-banding Kan rumah sana Anaknya paling apik Sekarang konteks Kesombongannya Berbeda Kalau dulu Dengan banyaknya Anak Sombong Kemudian Kemudian dengan Tingginya pangkat Bapak-bapak Nenek moyangnya Sombong Delik Dibalik nama Nama besar Bapaknya Nah, kesombongan itu Saat ini Tampaknya masih ada Hanya caranya Berbeda Kalau sekarang Tidak sedikit Orang tua Yang sombong Karena anaknya Anaknya sukses Kuliahnya sukses Di universitas terkemuka Sehingga merendahkan Anak orang lain Yang Tidak kuliah Merendahkan Anak orang lain Yang hanya Lulusan SD Padahal Anaknya yang sukses Tadi kuliahnya Di universitas terkemuka Fakultas Favorit Salatnya Igla-igli Kedekatannya Kepada Allah Hanya Kalau ingat Saja Sedangkan Yang hanya Anak orang lain Hanya lulus SD Tadi Dekat sekali Kepada Allah Dalam setiap Situasi Dan kondisi Solatnya Betul-betul Menjadikan Tameng Dari perbuatan Keci dan mungkar Namun Penilaian manusia Seringkali Dan Banyak Salahnya Penilaian dunia Dikironi Nevis Punya titel Mentereng Punya harta Mentereng Banyak Mobil mewah Wimulia Meskipun Tidak taat Pada Allah Kan manusia Biasanya Begitu Melihatnya Manusia Yang hatinya Sepi Dari iman Menilai Kemuliaan Seseorang Itu Dari Zohirnya Saya Loh Mobilnya Mewah Mobilnya Bagus Dihormati Loh Bapaknya Seorang Pejabat Bapaknya Kaya Raya Orang tuanya Kaya Maka Dihormati Meskipun Yang bersangkutan Tidak sholat Yang bersangkutan Tidak dekat Kepada Allah Hasil Kekayaannya Hasil Korupsi Namun Banyak manusia Yang silau Tetap Hormat Karena Ini penilaian Manusia Tentu Tidak sama Dengan Penilaian Allah Kemuliaan Menurut Banyak Manusia Diukur Dari Materi Dunia Pangkat Dunia Ketika Ada orang Yang tidak Berpangkat Tidak Punya Kekayaan Tidak Punya Mobil Namun Dia taat Pada Allah Solatnya Terjaga Dengan Baik Banyak Pula Manusia Yang Menganggap Perendah Meremehkan Padahal Yang Bersangkutan Di mata Allah Sangat Mulia Maka Penilaian Manusia Yang Semacam Ini Akan Berbalik Ribuan Derajat Pada Hari Kiamat Apabila Datang Hari Kiamat Kedatangannya Tidak Bisa Diragukan Tidak Tidak Bisa Ditolak Kiamat Itu Kiamat Itu Merendahkan Satu Golongan Dan Meninggikan Satu Golongan Merendahkan Golongan Yang Dahulu Ketika Di Dunia Menganggap Kemuliaan Itu Dari Sisi Materi Bukan Dari Sisi Takwa Kepada Allah Maka Kemuliaan Di Dunia Yang Dipandang Dari Sisi Materi Itu Nanti Di Hadapan Allah Pada Hari Kiamat Menjadi Hina Dina Seorang Yang Mulia Di Dunia Karena Pangkat Kekayaan Jabatan Namun Dia Tidak Taat Pada Allah Di Hadapan Allah Di Hari Kiamat Dia Menjadi Manusia Yang Sangat Hina Sangat Rendah Orang Orang Ketika Di Dunia Dilecehkan Direndahkan Dipandang Sebelah Mata Karena Tidak Punya Kekayaan Tidak Punya Harta Tidak Punya Mobil Tidak Punya Pangkat Jabatan Sehingga Dilecehkan Oleh Manusia Dipandang Sebelah Mata Orang Diangep Namun Dia Taat Betul Kepada Allah Di Hadapan Allah Dia Menjadi Orang Yang Sangat Mulia Rafi'ah Ditinggikan Derajatnya Oleh Allah Maka Ketahuilah Orang Sombong Itu Di Hadapan Allah Lebih Hina Daripada Kumbang Pemakan Kotoran Yang Kemana Mana Mendorong Kotoran Itu Dengan Moncong Maka Islam Datang Menghapus Tradisi Buruk Jahiliah Menghapus Kesombongan Menghilangkan Kebanggaan Terhadap Nenek Moyang Kenapa? Karena Manusia Itu Hanya Ada Dua Macam Hina Mahuwa Mu'minun Takiyun Orang Yang Beriman Dan Bertakwa Manusia Itu Hanya Dua Satu Iman Dan Takwa Yang Kedua Wasyakiyun Wafajirun Syakiyun Pendurhaka Yang Celaka Manusia Hanya Ada Dua Menurut Nabi Dalam Hadis Itu Maka Tidak Perlu Sombong Terhadap Manusia Yang Lain Sekaya Apapun Kita Setinggi Apapun Pangkat Kita Sepanjang Apapun Titel Akademi Kita Terhadap Manusia Yang Lain Jangan Sombong Karena Menurut Nabi Manusia Hanya Dua Yang Satu Muminun Takiyun Orang Beriman Dan Takwa Yang Kedua Fajirun Syakiyun Orang Pendurhaka Dan Pasti Celaka Pendurhaka Itu Dan Sombong Adalah Bentuk Kedurhakaan Kesombongan Itu Adalah Bentuk Kedurhakaan Kenapa Kok Demikian Karena Anas Kulluhum Banu Adam Manusia Itu Semuanya Anak Cucu Adam Tidak Dibedakan Mau Kaya Mau Miskin Mau Berpangkat Mau Rakyat Mau Laki Mau Perempuan Semuanya Itu Anak Cucu Adam Dan Adam Diciptakan Dari Tanah Sehingga Orang Kaya Juga Dicipta Dari Tanah Orang Miskin Tercipta Dari Tanah Orang Berpangkat Pejabat Tercipta Dari Tanah Rakyat Biasa Tercipta Dari Tanah Orang Bertakwa Beriman Tercipta Dari Tanah Orang Yang Kafir Orang Yang Durhaka Pada Allah Juga Dari Tanah Dan Semuanya Akan Kembali Kepada Allah Alias Mati Meninggalkan Dunia Yang Fana Ini Pergi Kekampung Halaman Yang Abadi Maka Ketika Di dunia Jangan Menyombongkan Diri Kepada Siapapun Apapun Pangkat Setinggi Setinggi Apapun Ketahu Pangkat Jabatan Kekayaan Itu Semuanya Titipan Dari Allah Yang Menamanya Amanah Itu Adalah Ujian Ketahu Pangkat Adalah Ujian Maka Untuk Apa Disombongkan Itu Ujian Bukan Pujian Banyak Orang Yang Diuji Oleh Allah Dengan Pangkat Jabatan Tidak Lulus Dulu Sudah Ada Fir'on Namrud Diuji Dengan Pangkat Kekuasaan Jabatan Tidak Lulus Karena Sombong Duraka Kepada Allah Maka Jangan Kepingin Dulu Sudah Ada Dan Itu Diabadikan Di Dalam Quran Orang Yang Berpangkat Diuji Dengan Pangkat Diuji Dengan Jabatan Diuji Dengan Kekuasaan Kok Sombong Duraka Pada Allah Kesudahnya Bagaimana Sengsara Binasa Dunia Akhirat Maka Tidak Perlu Kepingin Ada Orang Diuji Dengan Harta Kekayaan Dulu Sudah Ada Korun Tenggelam Kebumi Semua Hartanya Plus Korunnya Tanpa Sisa Tertelan Bumi Sampai Saat Ini Masih Banyak Dicari Manusia Harta Korun Itu Tertelan Bumi Sombong Dengan Hartanya Kesudahannya Sengsara Binasa Mau Sombong Dengan Ilmu Ilmu Disini Bisa berarti Sekolahnya Pol Tinggi Atau Dengan Ilmu Yang Lain Dulu Sudah Ada Haman Sengsara Kesudahannya Mau Apa Sudah Terlambat Mau Sombong Dengan Kekuasaan Sudah Terlambat Sudah Ada Fir'on Sudah Didahului Mau Sombong Dengan Harta Sudah Ada Korun Mau Sombong Dengan Ilmu Sudah Ada Haman Ayo Mau Sombong Dengan Apa Lagi Tidak Usah Kepingin Maka Sudah Berhenti Layan Tahiyan Na Akwamun Yastakhiru Nabi Aba'ihim Lillazi Namatu Inamahum Fahmu Jahannam Hawlayakununna Ahwana Alallahi Minal Ju'alillazi Yudah Dihul Khira Abi Anfi Hendaknya Orang-orang Itu Berhenti Berhenti Dari Membanggakan Nenek Moyang Membanggakan Bapaknya Hendaknya Berhenti Karena Bapak-bapak Mereka Pada Saat Masa Jahiliya Itu Yang Sudah Mati Itu Menjadi Bara Api Neraka Mereka Bara Api Neraka Kok Dibangga Banggakan Nenek Mereka Bapak-bapak Kita Orang tua Orang tua Kita Yang Meninggal Dalam Keadaan Tidak Iman Pada Allah Meninggal Dalam Keadaan Kafir Itu Menjadi Bara Api Neraka Untuk Apa Dibangga Banggakan Maka Berhenti Bara Api Neraka Masa Dibangga Banggakan Kalau Tidak Berhenti Maka Nasib Kita Akan Sama Menjadi Bara Api Jahannam Na'udzubillah Kalau Tidak Berhenti Atau Di Adapan Allah Berarti Kita Memilih Menjadi Lebih Hina Daripada Kumbang Pemakan Kotoran Yang Mendorong Kotoran Dengan Moncong Padahal Kita Tahu Wang Udi Udi Telek Kumbang Pemakan Kotoran Itu Nanti Bisa Disaksikan Itu Kemana Mana Selalu Kotoran Binatang Utamanya Itu Dibentuk Bulat Didorong Dorong Oleh Moncong Kesana Kemari Kemudian Jika Bertelur Telurnya Disimpan Di Dalam Kotoran Itu Nah Nanti Ketika Telur Telur Itu Menetas Maka Untuk Bisa Keluar Dia Anak 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 Memakan Kotoran Itu Untuk Bisa Menetas Menetas Untuk Bisa Keluar Dimakan Kotoran Yang Berbentuk Bulat Tadi Hina Tapi Ternyata Itu Lebih Mulia Daripada Orang Orang Yang Sombong Meskipun Ganteng Ayu Suki Berpangkat Sombong Masih Mulia Wang Wong Bereng Di Hadapan Allah Daripada Manusia Manusia Yang Sombong Nah Ini Maksudnya Seperti Itu Hadis Ini Sudah Maka Bentikan Kesombongan Duniawi Sombong Itu Apa Batarul Hak Wa Kom Tun Nas Itu Secara Sederhana Singkatnya Begitu Menolak Kebenaran Kebenaran Dinullah Ditolak Dan Merendahkan Manusia Yang Lain Apapun Alasannya Tidak Diperkenankan Untuk Berbuat Sombong Apapun Alasannya Apakah Terhadap Orang Sombong Kemudian Lantas Kita Diperkenankan Untuk Sombong Apapun Alasannya Mau Sombong Terhadap Orang Sombong Atau Mau Sombong Terhadap Orang Yang Tidak Sombong Yang Namanya Sombong Tidak Dibenarkan Sesungguhnya Allah Tidak Menyukai Orang Yang Sombong Lagi Membanggakan Diri Bahkan Sampai Ditegaskan Oleh Nabi Tidak Akan Masuk Surga Siapa Saja Siapa Saja Tanpa Kecuali Kalau Di dalam Hatinya Ada Sifat Sombong Meski Hanya Sebesar Biji Zaro Kalau Sombong Dan Kesombongan Ditunaikan Diperturutkan Meski Hanya Sebesar Seberat Zaro Seberat Biji Sawi Maka Jaminannya Tidak Akan Masuk Surga Nau Sudah Sudah Hentikan Tidak 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 Untungnya Jadi Orang Sombong Celaka Dunia Celaka Akhirat Ya Ada Lagi Tidak Hit Tidak Kisah Tidak Tidak